Polemik terkait penganggaran alokasi dana bantuan sosial untuk siswa miskin SMA-SMK di Surabaya berujung buntu. Pasalnya dalam rapat finalisasi kebijakan umum anggaran pelafon prioritas anggaran sementara yang digelar antara DPRD dan pemerintah kota Surabaya diputuskan bahwa anggaran bansos tidak akan dicantumkan dalam APBD 2018. Paparan mengenai jumlah siswa putus sekolah yang dikeluarkan Pemkot di Bantah Provinsi. Saifu Rahman, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, mengaku bahwa mereka yang putus sekolah adalah untuk bekerja membantu orang tua, bukan lantaran tidak bisa bayar sekolah. Dari Provinsi, para siswa sudah diberikan subsidi dalam pembiayaan sekolah sehingga tak ada alasan bagi mereka untuk putus sekolah karena tidak mampu membiayai sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bahkan tidak hanya memberikan subsidi bagi siswa miskin, tapi juga menggratiskan pembiayaan sekolah. Jadi Pemprov sejak peralian kemarin, yang ke provinsi dari semua pendidikan SMA-SMK ke provinsi, semua berjalan tidak ada masalah. Jadi kalau kota mengatakan bahwa ada indikasi anak-anak putus sekolah dan dananya, kita sejak di lapangan tidak ada masalah. Mereka yang putus sekolah itu memang dia ingin bekerja membantu orang tua. Jadi bukan permasalahan dia tidak punya biaya, tidak sekolah, tidak jadi Pemprov. Pada masalahnya di sini, anak-anak yang memang dari keluarga tidak mampu, ya sudah jelas di fasilitasi dan mereka gratis. Gratis, dalam sesi biaya gratis dan dari sekolah juga disupport. Dan selama di sekolah tidak ada indikasi pembedaan-pembedaan, berkaitan mereka yang dari kelompok kurang mampu, kemudian digratiskan itu tidak ada masalah. Dan memang sekolah di Surabaya membuat grid-grid, ya tahapan-tahapan atau mungkin proses pembiayaannya itu tidak dibuat sama dari semuanya. Jadi kalau yang memang tidak mampu benar, ya total gratis. Kemudian mereka ada yang merasa masih mampu, tapi dia minta keringanan. Ini juga kita fasilitasi. Kemudian yang mereka mampu, kemudian mampu dan bisa membayar ya normal saja. Jadi tahapannya ada tiga, ya mereka membayar secara normal, kemudian mereka membayar dengan keringanan, kemudian mereka yang total gratis. Jadi sebetulnya dengan dasarnya yang diupakan Surabaya itu tidak masalah kita, Provinsi, ya di tempat lain juga. Tidak ada masalah. Oke, memang solusinya seperti apa konkretnya? Ya, solusinya tadi itu. Kita selama ini sudah menjalankan tidak ada masalah. Menjalankan proses pendidikan di ikut Provinsi dan itu kewenangannya kita berikan sepenuhnya pada sekolah. Dengan ketentuan surat edaran gubernur mengenai standar SPP yang ada. Saya kira itu tidak ada masalah. Iya, Pak. Lalu ke depannya kalau memang polomik ini kembali diterangkan lagi, Pak. Sebenarnya kan di dalam Undang-Undang 2014 kan sudah dijelaskan kewenang-kewenangannya, Pak. Undang-Undang 23, ya. Sebetulnya ini bukan polomik atau Provinsi, ya. Jadi memang kita mengacu bahwa tidak ada pendidikan gratis. Tidak ada pendidikan gratis itu. Pendidikan murah, iya. Tapi yang namanya gratis tidak ada. Karena semua itu membutuhkan biaya. Kalau ataupun pemerintah mengeluarkan biaya itu pun biaya itu tidak gratis. Saiful juga menekankan tidak ada pendidikan gratis dalam era pengelolaan SMA-SMK ke Provinsi. Provinsi menegaskan bahwa pendidikan akan murah sehingga masyarakat harus menyadari pentingnya pendidikan. Terima kasih.